Yang lucu itu, waktu kita baris berbaris, ternyata masih ada aja yang salah gitu. Kayak robot gitu ya sih? Geraknya salah, terus cara jalannya kita masih belum sinkron. Dengan jadi one man di usia 31, ya kan? Ada nggak sih anggapan dari orang-orang sekitar kayak, ah itu pasti ada ordalnya atau orang dalamnya gitu? Ada nggak sih? Terus kakak gimana menanggapi hal itu? Ada nggak sih kak perasaan nggak nyangka? Aku nggak nyangka banget nih. Banget. Kemarin aja waktu retreat kan tulisannya disitu Wakil Menteri. Itu aku ngeliatin kayak... Ngeliatin nama. Really? Saya struggle waktu kampanye yang ke periode 2. Iya, it was hard gitu. Walaupun suara saya itu naik hampir setengah dari yang sebelumnya. Dengan struggle yang ada, akhirnya tidak lolos kan di DPR. Dan itu kan pasti ada fase up down-nya banget gitu. Tapi banyak sekali orang-orang yang besar yang sekarang menjadi orang, yang juga diawali dengan tidak adanya ordal itu tadi gitu. Pemirsa Medkom, ketemu lagi dengan aku Glory Nata. Nah kali ini edisi podcast nggak pakai ordal. Ini spesial banget karena kita mengunjungi kantor Kementerian Perdagangan dan sekarang ada di ruangannya kakak Wamendak. Kementerian Perdagangan yaitu dia Roro Esti. Selamat siang kakak. Selamat siang. Gimana kabarnya? Apa kabar? Baik. Aku kenal kak dia itu waktu masih di DPR ya. Kita pernah perjalanan bareng ke luar negeri. Terus sekarang kakak nggak nyangka udah jadi Wamen. Alhamdulillah. Kan ini baru-baru kemarin kan ada akmil ya? Di mana? Magelang. Itu seru banget nggak sih? Aku lihat dari sosmednya menteri-menteri itu. Alhamdulillah seru banget. Karena dengan begitu kita bisa bonding juga dengan Selain dari kita bonding sama Pak Presiden tentunya. Iya. Dengan Mas Wah Pres. Tapi juga dengan para anggota kabinet lainnya yang ternyata seru-seru banget. Iya. Di settingnya agak. Betul. Nyantai ya. Tapi juga ada seriusnya. Jadi bener-bener semuanya dapet sih. Iya. Tapi sebelumnya apa kakak udah pernah ikut apa sesi-sesi pembekalan retret kayak gitu nggak? Mungkin nggak persis banget. Tapi dulu waktu sebelum menjabat sebagai anggota DPR. Itu kita juga ada pendidikan lemhanas namanya. Oh iya iya. Selama hampir satu mingguan lah. Gitu. Jadi kita juga ada semacam pendidikan kayak gitu. Terbukti ya dengan adanya pembekalan gitu. Jadi bener-bener lebih apa sih lebih bonding. Terus lebih nggak kaku gitu kan. Bener banget. Dan apalagi kalau di Indonesia ini kan salah satu tantangan kita itu ego sektoral Mbak. Oke. Jadi sekarang gimana caranya. Apalagi dengan retret kemarin. Supaya kita tuh bisa paling ada semangat kolaborasi gitu loh. Semangat kerjasama, kolaborasi. Dan that barrier akhirnya dia tuh sendiri gitu kan. Iya iya bener-bener. Jadi saling memiliki negara ini gitu ya. Jadi kepentingannya barang-barang. Betul. Sesuai dengan komando pak presiden. Oke. Ada cerita-cerita lucu nggak mungkin di sana kak? Apa ya? Kita tuh bangun harus pagi terus Mbak. Oke. Jadi bangun jam 4. Tempar sih. Selalu bangun jam 4. Terus kita setelah sholat dan lain sebagainya harus pakai PDL. Yang tentara itu. Iya kuliah tiamun kayak di Korea-Korea gitu. Yang lucu. Oh iya gitu ya. Crash landing on yourself. Jadi yang lucu itu waktu kita baris-berbaris. Ternyata masih ada aja yang salah gitu. Kayak robot gitu ya sih. Terus cara jalannya kita masih belum sinkron. Kita aja itu lucu sih. Itu pengalaman baru ya. Kayak ya. Tapi awal mulanya kakak ditelepon untuk jadi ada tawaran jadi wamen. Ini gimana ceritanya awalnya? Gimana ya. Semuanya tuh serba mengejutkan ya. Mengejutkan ya itu ya. Iya. Tapi ya kita tentunya siap ketika diberikan rahas untuk paling tidak membantu gitu. Apalagi ini ranahnya di kabinet ya. Di pemerintahan. Kalau dulu kan sebelum di sini saya. Mbak Gloria kita udah kenal ya. Iya. Di DPR gitu. Jadi ranahnya memang berbeda. Berbeda. Untuk foksinya beda. Di sana lebih mengawasi sifatnya. Kalau di sini kan kita mengeksekute program-program. Jadi memang. Nah ini. Didikan dari Agmil kemarin. Dimana kita tuh jadi merasa. Setiap detik, setiap jam itu berarti banget. Oke. Dan dengan didikan itu justru sekarang kita. Gak mau buang-buang waktu ya. Menjalankan tugas ini ya. Every minute counts. Every hour counts. Jadi. Mudah-mudahan. Nilai positifnya ya kita semua bisa lebih produktif. Dan bisa berkolaborasi. Oke. Oke. Nih kita mau sambil ngobrol-ngobrol. Lebih santai mendingan kita duduk. Gimana? Of course yuk. This is my working desk. Iya. Nerima tamu. Walaupun baru. Di sini. Tapi ini besar banget Kak. Ruangannya ini besar banget loh. Iya 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 iya. Jadi nerima tamu bisa di sini. Bisa juga di luar. Di ruangan. Tapi kakak ada yang mau diganti gak kira-kira interior? Nanti sih sambil jalan. Sambil jalan lah ya. Maaf fokus sama yang kerja-kerja. Iya betul. Habis itu mudah-mudahan sambil jalan nanti. Dikit-dikit kita ganti. Oke sip. Kita lanjutin ngobrol bareng Kak Roro. All right. Ini woman termuda ya di Kambedan Merah Putih ya. Iya betul. Kalau dulu 2019 kakak jadi anggota DPR termuda. Ya kan? Salah satu yang termuda. Salah satu yang termuda. Umur 26 ya? Iya. Kakak sekarang umur 31 udah jadi woman. Alhamdulillah. Gimana nih Kak? Shifting dari anggota DPR ke woman. Gimana? Perasaannya? Hmm. Jadi memang ranah yang sangat berbeda ya Mbak ya. Kembali lagi tupaksinya juga sangat beda. Terus kalau misalnya di DPR itu kan bidangnya juga kemarin di Komisi 7 industri, lalu kemudian research inovasi, energy gitu. Dan ya cukup apa ya. Butuh waktu adaptasi sih kemarin itu. Dan kalau sebagai bagian dari pemerintah kita lebih fokus ke eksekutifnya. Jadi executing programs dan lebih banyak rapat sih sebetulnya. Lebih banyak ketemu orang juga. Karena program-program yang selama ini udah dijalankan itu harus dipantau terus gitu. Jadi memang karena tupaksinya beda akhirnya kita harus kerja lebih keras lagi sih kalau aku merasanya ya. Oke. Tapi dua-duanya very enjoyable. Dan bersyukur banget karena kemarin dengan Pak Prabowo ngadain retreat itu. Jadi nge-blend semua gitu. Dan karena kita juga merasa kita di sini tuh nggak sendiri. Kayak para wamen, para menteri, we're all in this together. Dan kalau misalnya ada roadblock atau hal-hal seperti itu, kita bisa saling, tetap bisa saling menjaga silaturahmi itu. Itu gambar dari yang kemarin pembakalan akmil. Iya. Tapi Kakak sendiri pada saat nih di telpon atau melalui WhatsApp atau gimana. Oke di Roro ada tawaran untuk jadi wamen. Itu gimana? Pada saat excited atau ada dilema atau pergumulan gitu? Yang pertama bersyukur ya Mbak ya. Bersyukurnya itu karena merasa bahwa Tuhan tuh ngasih kesempatan untuk bisa tetap mengabdikan diri kepada bangsa. Dulu sebagai DPR terus sekarang sebagai wakil menteri. Ini kan amanah yang sangat besar yang justru bebannya juga cukup besar gitu. Jadi di satu sisi sangat bersyukur, di sisi lain saya merasa harus bekerja lebih keras lagi gitu. Betul. Betul. Tentu siap sesuai dengan komando Pak Presiden, Mas Wapres ya kan. Karena mereka juga mempunyai visi yang sangat luar biasa untuk bangsa kita ini. Apalagi ada misalnya target pertumbuhan ekonomi 8%. Lalu kemudian Pak Prabowo selalu menekankan betapa pentingnya kita bisa mencapai target-target ekonomi kita dengan mengutamakan SDM. Jadi sumber daya manusianya kita take care dulu. Kualitasnya ditingkatkan ya? Tentu siap. Jadi mulai dari manusia, dari populasi. Mulai dari health care, makan bergizi ya kan. Lalu kemudian juga education, terus entrepreneurship. Jadi ya itulah menjadi fokus utama kita semua. Dan dengan semangat gotong royong ya mudah-mudahan kita bisa menjalankan. Karena kalau apa sih target pertumbuhan ekonomi 8% itu cukup challenging ya? Challenging banget gitu. Tapi ya kembali lagi sih Mbak, bersyukur dikasih amanah. Bersyukur pada saat dikasih amanah itu, wow gitu kan. Tapi kakak nih, sebagai anggota DPR termuda dulu, terus abis itu sekarang wamen termuda lagi. Gimana sih melihat kepemimpinan di usia muda? That's a good question ya. Tentu yang saya lihat dari dulu masuk di dalam sebuah sistem di DPR hingga sekarang di kementerian. Tentu banyak sekali hal yang harus kita lakukan secara keutuhan bangsa kita ya. Maksudnya target-target dari segi ekonomi. Lalu kemudian juga bagaimana mementingkan kerjasama gitu. Kerjasama ya. Kerjasama itu merupakan challenge yang terbesar menurut saya. Karena setiap sektor pasti muncul lah, apa ya, ego sektoralnya. Merasa paling mungkin terdepan atau paling benar gitu ya. Tapi dengan menekankan itu kerjasama itu sangat amat penting dan dibutuhkan oleh bangsa. And it's always been a challenge. Dan itu gak melihat umur sebenarnya ya? Ya, of course ya. Umur itu gak ada kaitannya. Jadi kalau menurut saya itu ada yang usianya sudah berumur, tapi belum tentu mereka mature misalnya. Dan kebalikannya gitu. Jadi kalau saya sih memandangnya kebetulan saja dikasih amanahnya di usia segini gitu. Karena semua kan ya maha kuasa yang mengatur ya. Tapi selebihnya bagaimana atas amanah yang diberikan kita bisa maksimal dalam menjalankan tugas. Dan it was challenging as a parliamentarian before. Pasti ada challengesnya juga sebagai wakil menteri. Tapi I think what drives me as a person adalah niat besar saya untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Dan itu kapasitas apapun. Mungkin kalau Mba Glory nanya saya 10 years ago gitu. Mimpinya tuh sama. Mimpinya kepingin selalu berada di tengah masyarakat. Bisa memberdayakan masyarakat. Dan kebetulan aja ternyata Tuhan ngasih jalannya oke nih sebagai anggota REPR ya. Yang kemarin terus sekarang sebagai wakil menteri ya. Do your job ya. Kan ibaratnya tuh kayak gitu gitu. Ya mungkin itu kakak ada melihat pengalaman dari orang tua mungkin. Untuk mengabdikan diri kepada masyarakat itu kakak dari kecil. Berarti kan melihat orang tua kayak gini ternyata berdampak ke kakak gitu. Gimana? Ya pasti faktor orang tua sangat ini ya penting. Orang tua, keluarga. Saya juga merasa saya berada di sini atas support mereka juga. Suami, orang tua, adik saya gitu. Dan keluarga besar saya. Dan kalau kebetulan yang aktif di dunia politik tuh bapak saya, bapak saya. Jadi bapak saya tuh dulu sempat jadi pimpinan komisi 7, pimpinan komisi 1 di DPR. Udah di Golkar sejak tahun 80-an. Jadi politikus senior ya. Iya politikus senior dan waktu sudah lahir itu juga ya berada di dunia politik itu tadi. Berarti ngikut papa kemana-mana gitu ya kak ya. Iya dan banyak belajar. Jadi you learn by doing right. Dan mungkin yang gak diketahui banyak orang itu justru prosesnya itu tadi. Untuk mencapai sebuah tujuan. Sampai kakak di posisi woman duck ini kan pasti menjalani sebuah proses. Banyak-banyak kekecewaan mungkin atau apa ya yang sebenarnya bisa bikin kita tuh menyerah gitu. Tapi kakak membuktikan tidak menyerah gitu. Nah mungkin bisa diceritain nih kak. Dengan jadi woman di usia 31 ya kan. Ada gak sih anggapan dari orang-orang sekitar kayak ah itu pasti ada ordalnya atau orang dalamnya gitu. Ada gak sih? Terus kakak gimana menanggapi hal itu? Kalau saya sih gak terlalu memikirkan itu ya. Maksudnya semua orang bisa mengatakan apapun. Karena kita juga tidak bisa mengkontrol apa yang diutarakan orang lain. Tapi yang terpenting bagi saya adalah apa yang saya lakukan dalam keseharian saya. Untuk berkontribusi demi terciptanya masa depan yang terbaik untuk bangsa. Karena ini amanah yang sangat luar biasa gitu. Dan kita harus setiap hari itu memaksimalkan dengan kerja. Jadi, I don't know, I feel like gak ada waktu gitu untuk mikirin. Negatif? Iya, iya iya iya. Iya, itu itu sih. Oke. Berarti kakak kalau dari ngelihat backgroundnya kakak sendiri ya. Kuliah di London. Yes, betul. Kuliah di London, di Inggris, terus pernah lebih suka ke isu-isu lingkungan. Gimana pengalamannya pada saat perjalanan karir lah jatuhnya? Iya, jadi kalau saya dari dulu memang undergrad kan di Manchester University ya mbak ya. Ngambil economics, sociology. Terus sempat ngambil post graduate diploma. Jadi itu di antara S1 atau S2 lah tapi tanpa tesis aku ingat. Itu di bidang social change, jadi social science. Sempat ngambil course di Harvard juga. Jadi itu membahas mengenai the economies of emerging markets. Jadi ekonomi. Terus globalization and global justice. Again, around social sciences. Terus yang terakhir dapat beasiswa akhirnya. Karena waktu itu bapak saya bilang kalau mau sekolah lagi harus cari biaya sendiri. Dan ditantangnya itu dua. Ditantangnya harus masuk di perguruan tinggi yang salah satu yang terbaik. Baru nanti akan di consider untuk dibiayain. Terus yang kedua itu kalau misalnya enggak, cari sendiri biayanya. Jadi ditantang gitu dulu itu. Jadi kalau mau di universitas yang kita mau cari sendiri biayanya. Iya, yang tidak sesuai dengan target 10 besar atau apa. Dan akhirnya kemarin keterima di Imperial College London. So at the time itu dia top 10 di dunia. Iya. Dan karena merasa bapak saya ngomong seperti itu. Saya juga merasa enggak enak gitu loh. Membebani beliau lagi kan untuk pendidikan. Akhirnya apply LPDP. Apply LPDP dapat beasiswa. Ternyata keterima. Keterima dan dapat ekstra waktu itu. Karena masuk di perguruan tinggi yang bagus. Jadi dapat biaya tambahan gitu. Jadi kalau orang mikir lo kan datang dari keluarga yang berdaya gitu. Tapi sebetulnya mereka mungkin enggak tahu internal struggle yang as a person. Aku hadepin dan merasa harus fight gitu. Walaupun ada gitu tadi. Mungkin keluarga yang kelihatannya 100% bisa ada. Ada pressure juga ya sebenarnya. Iya. Jadi gitu. So that's my background dan kenapa sustainability kan Mbak ya. Karena sejak kuliah itu kan belajarnya ekonomi, sosiologi, lingkungan. Iya lingkungan. Dan semua itu menjadi satu. Itu adalah sustainability atau sustainable development. Jadi sejak saya kuliah hingga kerja baik itu di organisasi sebelum di DPR. Terus di DPR terus sekarang di sini. Menekankan bagaimana negara Indonesia itu kita mampu nih. Target kita kan besar Mbak. Kita ada Indonesia emas tahun 2045. Iya betul. Pertumbuhan ekonomi apalagi sekarang dengan target 8%. Terus gimana kita memberdayakan sumber daya manusianya. We talked about that earlier. Tapi tanpa kita lupa dengan menjaga lingkungan kita. Karena tanpa menjaga lingkungan, it's hard. You know. Untuk achieve goals itu. Aku kan pernah lihat nih Youtubenya Kak Dia Roro ya. Kalau nggak salah pas di DPR kakak cerita ternyata pas SMA itu sering banget masuk di lingkungan kompleks DPR gitu kan. Ikut papa kelilingnya. Terus abis itu nggak taunya beberapa tahun kemudian kakak yang berkantor di situ. Itu kan suatu cerita yang menarik. Karena kita nggak tahu nih masa depan kayak gimana ya kan. Yes. Terus nggak taunya beberapa tahun lagi lima tahun setelah itu jadi one man. Itu ada nggak sih kak kayak perasaan nggak nyangka? Aku nggak nyangka banget nih. Banget? Iya, iya. Kemarin aja waktu retreat kan tulisannya di situ wakil menteri. Itu aku ngeliatin kayak. Ngeliatin nama. Really? Jadi ya luar biasa ya. Kayak gitu ada pesan-pesan apa sih yang ingin kakak sampaikan? Mungkin ada value hidup apa nih untuk teman-teman di rumah nih gen Z, millennial yang nonton ini? Kalau pesan saya adalah nggak ada yang instan ya dalam hidup. Jadi mungkin teman-teman nggak akan pernah tahu atau tidak melihat proses dibalik layarnya itu gitu. Kita selalu ngeliat success story-nya. Kita ngeliat apalagi ini generasi yang serba instan ya. I mean we have instagram, tiktok yang kita selalu menampilkan keberhasilan kita. Tapi sebetulnya dibalik sebuah posting itu ada cerita yang sangat luar biasa yang tidak diketahui publik gitu. Misalnya kemarin bagaimana saya struggle waktu kampanye yang ke periode 2. Iya, it was hard gitu. Walaupun suara saya itu naik hampir setengah dari yang sebelumnya. Jadi peningkatan jumlah suara saya itu cukup signifikan. Tapi tentu dengan berbagai struggle yang ternyata terjadi di lapangan. Kalau ada persaingan juga kan? Iya, begitulah. Dengan struggle yang ada akhirnya tidak lolos kan di DPR. Dan itu kan pasti ada fase up down-nya banget gitu. Dan setelah itu fight lagi nih. Saya tetap ingin bisa berkontribusi. Apa yang bisa saya lakukan gitu. Yang dimana akhirnya partai saya mendukung gitu kan. Memberikan kesempatan. Dan itu juga sesuai dengan kebutuhan tentu Pak Presiden dan Mas Wapres ya. Gitu. Jadi ada jatuh bangunnya kok dalam hidup itu. Jadi gak serta-mertak Pak Kak. Oh kuliah di London abis itu langsung berhasil kepilih jadi anggota DPR. Ternyata ada kegagalan juga ya Kak. Banyak banget. Dan it's okay gitu loh. Maksudnya banyak banget mungkin temen-temen yang merasa. Gue harus sukses terus nih gitu. Gue harus nunjukin gue bisa terus. Tapi ada kalanya ketika kita jatuh. Justru disitulah kita dibentuk menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Dan apakah kita memilih untuk bangkit lagi. Atau kita memilih untuk secara psikologis kita terpuruk terus. It's a constant choice. Dan kita bisa mencapai keberhasilan ketika kita memilih untuk bangkit terus. Di saat kita merasa mentally terpuruk. Tapi kita rebel gitu loh. Berarti support system itu penting gak sih Kak? Oh penting banget. Keluarga gitu kan. Ya suami keluarga. Suami keluarga. Dan tentu apa ini sih menjaga komunikasi dengan yang di atas. Oke berarti menjaga kehidupan rupanya. Kunci. Untuk tetap stable ya mentally stable gitu ya. Kalau Kakak sendiri selama ini perjalanan 5 tahun menjadi anggota DPR RI di Dapil Gresik ya? Gresik Lamongan. Gresik Lamongan Jawa Timur. Gresik Lamongan Jawa Timur. Berarti ISO bahasa Jawa ya Kak ya? ISO. Bisa ternyata Mbak. ISO. Glory. Siti-siti. Itu apa sih pelajaran politik yang Kakak dapetin di dunia perpolitikan gitu? Apa ya bahwa politik itu atau ranah politik itu tergantung usernya. Dalam arti kata tergantung kita yang berada di dunia itu. Kita mau memaksimalkannya dengan cara apa itu tergantung kita. Jadi kita kan selalu disuguhi oleh berita yang negatif. Ya kan? Kayak politisi ini kena kasus apa amit-amit gitu ya. Atau dan lain sebagainya. Tapi kita kurang melihat sosok-sosok yang ternyata banyak loh di DPR. Yang successful dan bekerja dengan hati. Dan that gets translated to a positive work ethic ya kan? Lalu kemudian juga konsistensi untuk memerjuangkan sebuah isu. Jadi that sense of purpose and meaning itu kemarin waktu retreat kita diajarin loh. Jadi ada speaker namanya Otto Scheizmer. Something like this. Sorry kalau salah. Beliau dari MIT. Beliau memaparkan betapa pentingnya kita harus berjalan dengan sense of purpose. Karena sense of purpose itulah yang bisa menghantarkan kita untuk 100% maksimal dalam melakukan pengabdian. Jadi punya tujuan yang jelas ya? Iya. Tujuan dan niat hidup gitu loh. Yang kemudian mendorong kita untuk terus berjuang. So I think that's really important. Apalagi di posisi-posisi seperti ini gitu. Sebagai public servant bisa dibilang kan? Karena tugas kita sangat besar. Karena capek sih ngelihat kanan kiri berita negatif semua kan? Iya. Akhirnya secara tidak langsung mempengaruhi juga sih sebenarnya. Kayak kelelahan melihat itu semua kan? Iya betul. Bisa jadi kita menarik diri malah. Harusnya tetap harus punya sense of purpose itu ya. Oke kakak punya nggak sih pesan-pesan mungkin untuk generasi milenial atau generasi gen Z di rumah. Yang mereka tuh sekarang masih belum menemukan aduh aku tuh maunya aku dimana sih. Nggak tahu maunya dimana kerjanya apa gitu. Bidang yang dia sukai apa. Masih galau lah jatuhnya. Iya pasti semuanya mengalami hal yang sama dan baik itu apa tadi gen Z, gen milenial atau bahkan yang udah senior mungkin ada kalanya mereka merasa saya mau melakukan sesuatu yang lebih purposeful gitu kan. Tapi yang terpenting adalah kalian harus mengenal diri kalian sendiri. Nggak usah terlalu ngelihat kanan kiri ngelihat apa yang dilakukan orang lain. Tapi fokus internalize saya ini kemampuannya apa. Positifnya di bidang apa. Lalu kemudian goal saya intinya tuh mau jadi seperti apa. Dan fokus on the small steps. Small steps penting banget. Karena kalau misalnya kita fokusnya ke tujuannya tok gitu ya. Hanya tujuannya saja. Itu merasa sangat jauh dan akhirnya tengah jalan sangat rawan untuk give up. Jadi small step aja gitu. Misalnya sekarang mau ngambil S3 nih gitu. Nah targetnya untuk dapat S3 kita harus tahu apa TOEFL skornya harus bagus. Terus nilai-nilai kita juga harus bagus. Mungkin butuh pengalaman di luar dari dunia pendidikan. Yang membuat kita lebih stand out gitu. Jadi setiap hari itu kita buat mapping untuk bisa mencapai target-target kecil itu tadi. Gitu. So just I think for you get to know yourself dan enjoy your process. Karena prosesnya setiap orang itu sangat amat berbeda. Oke. Meskipun anak-anak muda ini sebenarnya gak punya privilege. Atau misalnya kayak bahasa tadi gak punya ordel gitu gimana nih Kak. Untuk bertahan di tengah persaingan itu kan pasti ada ya. Tentu tidak mudah tapi banyak sekali orang-orang yang besar yang sekarang menjadi orang yang juga diawali dengan tidak adanya ordel itu tadi gitu. Dan kita melihat bahwa bahkan ketua umum saya Pak Bahlil Lahadalia itu juga latar belakangnya seperti itu. Beliau melakukan berbagai macam perjuangan dalam hidupnya untuk kemudian bisa mencapai posisinya beliau sekarang gitu. Jadi banyak kok figur-figur tokoh-tokoh yang sudah melalui proses itu. Bahkan bapak saya pun ini gak usah jauh-jauh. Bapak saya pun yang banyak orang tidak tahu beliau datang dari latar belakang yang kurang mampu gitu. Dalam arti kata karena ditinggal orang tuanya, ditinggal kakaknya. Jadi dalam hidup itu just himself with his grandmother at the time gitu. Dan beliau akhirnya kuliah di ITS ya kan. Terus setelah itu kerja di perusahaan minyak terbesar salah satunya di saat itu. Climbing up his career ladder hingga kemudian jadi anggota DPR. Itu kan saya walaupun datang dari keluarga yang bisa dibilang privilege ya. Tapi saya belajar nilai-nilai perjuangan itu saya dapat dari orang tua saya juga gitu. So there is a story behind everyone. Sebatang kara ya kak ya? Oke, benar-benar. Jadi jangan give up, jangan gampang menyerah dengan situasi. Tetap maju walaupun kayak kakak nih gagal di tempat satu ternyata ada dibukakan jalan di tempat lain ya kan. Yes, Tuhan selalu mempunyai rencana yang lebih baik daripada apa yang kita impikan teman-teman. Karena Tuhan ini yang lebih tahu kita ya kak. Iya. Oke, ini kita sudah selesai sesinya perbincangan yang cukup serius tapi menginspirasi. Sekarang aku punya rapid question. Oke. Jadi nanti kakak jawab cepat gitu ya. Kok nervous sih tiba-tiba ya. Ini ada lima pertanyaan. Rapid question yang pertama, kebanyakan outfit atau kebanyakan skincare? Maksudnya aku pilih yang mana? Iya, pilih yang mana. A atau B gitu. Oh, outfit lah. Kebanyakan outfit. Supaya bisa ganti-ganti kan? Iya bener. Kalau skincare nggak ada yang lihat ya. Skincare juga orang nggak tahu lagi pakai atau nggak gitu. Iya, bener. Sneakers atau heels? Uh, sneakers. Sneakers ya kakak? Ya, aku prefer sneakers sih. Aku suka olahraga soalnya. Karena suka lari. Kak Di, karena suka lari, tenis juga ya. Lari, tenis, berkuda juga itu udah lama nggak sih. Kapan kita tenis kak? Ayo. Tapi udah nggak nih. Seharusnya ya. Ya ampun. Makanya. Kita saking sibuknya jadi. Tadinya mau tenis. Iya, iya. Oke. Terus bisa terbang atau bisa baca pikiran orang? Terbang. Kenapa? Kenapa? Maksudnya baca pikiran orang jadi pusing sendiri nanti. Yang penting kita nggak tahu. Iya, iya. You can think whatever you want. Yang penting saya, I'm okay gitu. Iya, iya. Bisa terbang lah ya. Terbang aja lah ke dunia, ke apa ya, ke negara apa gitu. Iya, iya bener. Oke. Ekonomi hijau atau industri 4.0? Oh my God, both. Nggak bisa milih sih kalau itu. Karena harus berdampingan. Industri 4.0 tentu karena kita harus sesuai dengan berjalannya waktu dan zaman kita juga berubah. Tapi ekonomi hijau tadi, nilai-nilai bagaimana untuk melestari lingkungan itu tetap harus ada di tengah-tengah perjalanan itu. Jadi harus berbarengan, beriringan lah ya. Iya, it's hard. Ini soal gaya kepemimpinan ya Kak ya, terakhir nih. Lebih sering berkonsultasi dengan para ahli atau dengan masyarakat was? Hah? Gaya kepemimpinannya seperti apa Nika? Suka konsultasi dengan yang ahli atau ketemu masyarakat? Aku ketemu masyarakat. Ketemu masyarakat ya? Jiwaku itu gitu soalnya. If you know me really well, itu aku lebih suka ada di tengah masyarakat dan mendengarkan apa yang mereka butuhkan. Dan justru itu menjadi source of motivation buat aku juga untuk selalu berjuang. You know the one thing yang membuat aku selalu apa ya, kayak dunia politik kan gak mudah gitu. Tapi the one thing yang membuat aku terus semangat itu mereka sih. Jadi aku merasa I have to be there for them, untuk masyarakat Indonesia. Itu, jadi akhirnya bisa berjuang terus. Kalau sekarang kecilnya mungkin di dapilnya kakak gitu ya, masyarakat di dapilnya kakak? Iya, masyarakat dapil. Tapi kemarin waktu akmil juga kita ketemu masyarakat di Magelang, kayak seneng aja gitu. Oh ternyata dengan kebersamaan ini membuat orang menilai bahwa kabinet ini positif gitu kan, saling bekerja sama. Itu kan jadi ada sense of hope dari rakyat gitu. Jadi ya, masyarakat sih. Dan kalau melihat mereka tuh kayak banyak banget yang kita tuh harus syukuri ya kak? Iya, iya iya iya. Tapi tetep ya maksudnya para ahli kan juga penting ya. Supaya rakyat kita bener teman-teman. Gak hilang arah. Bener. Oke, sekian dulu episode kali ini. Episode spesial. Ada kakak Wamendak di Aroro yang termuda di Kabinet Merah Putih. Terima kasih. Semoga amanahnya selalu dijaga kak. Amin, insya Allah. Mohon doanya teman-teman. Ya, terima kasih. Dadah. Iya, iya. Hehehe.